Perkara dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai kejamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019 dengan terdakwa Ahmad Muslim menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Ahmad Muslim dituntut 2 tahun kurungan penjara. Terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai kejamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019, yakni Ahmad Muslim, selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 21 September 2022. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa di hadapan Majelis Hakim dipimpin Lilin Herlina selaku Ketua Majelis Hakim dan dua hakim anggota Yandri Roni dan Bernard Panjaitan. Dalam tuntutan menyatakan terdakwa Ahmad Muslim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan subsider melanggar pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsider 3 bulan kurungan penjara. Membayar uang pengganti sebesar 439 juta rupiah lebih, subsider pidana penjara selama 1 tahun dan meminta Majelis Hakim mempertimbangkan uang titipan sejumlah 225 juta rupiah sebagai pembayaran uang pengganti pidana tambahan uang pengganti.